Tema Syirik adalah salah satu tema yang sangat penting karena tema syirik berkaitan dengan kerusakan akidah dan jika akidah rusak maka rusaklah amal ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim Tema syirik adalah tema yang penting untuk dibahas karena kesyirikan adalah perusak akidah dan jika akidah rusak maka amal ibadah tidak ada harganya di sisi Allah SWT Allah SWT berfirman Dan tidak ada yang menahan untuk diterima dari amal ibadah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya Surah Tauba ayat 54 Ayat ini memberi pelajaran apabila akidahnya rusak dan perusak akidah diantaranya kekufuran dan kesyirikan maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT disinilah letak pentingnya membicarakan tema kesyirikan karena kesyirikan adalah perusak akidah apabila akidah rusak maka tidak diterima amalnya oleh Allah SWT dalam hadith Rasul SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas yang bertauhid yang tidak dilakukan kesyirikan di dalamnya dan dicari wajah Allah di dalamnya hadith ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengabarkan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah SWT inna Allah la yakbalu minal amali al-amal disini adalah amalan apapun alif lamim lil ahad au lil jins alif lamim minal amali dari al-amal al-amal untuk jenis jenis amal ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah SWT kecuali apabila ada kalimat diawali dengan la tidak kemudian setelahnya illa kecuali menunjukkan kepada penghususan amalan tidak diterima sama sekali kecuali yang ikhlas karena Allah SWT sekali lagi ini menunjukkan pentingnya membicarakan tema kesyirikan karena tema kesyirikan adalah perusak akidah dan akidah jika rusak amalnya tidak diterima sia-sia sebesar apapun ahli sholat ahli puasa ahli sedekah ahli haji ahli umroh ahli ilmu ahli baca quran jika terdapat kesyirikan tidak diterima oleh Allah SWT Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadith riwayat Imam Muslim Allah SWT berfirman yang sangat tidak membutuhkan sekutu siapa yang beramal ia mensyirikan aku di dalamnya maka aku tinggalkan dia pelakunya dan amalnya ditolak oleh Allah SWT sebesar apapun ditolak amalan yang di dalamnya terjadi kesyirikan disini pentingnya tema ini padahal kita semua diciptakan oleh Allah untuk beramal beribadah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21 wahai manusia beribadahlah kalian beramal kepada Allah SWT yang telah menciptakan kalian amal ibadah kita tidak akan diterima jika terjadi kesyirikan yang merusak akidah kalau seandainya rusak akidahnya jangankan diterima amal amalnya tidak ada Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24 apakah sebuah ucapan yang baik ucapan yang baik adalah akidah yang benar yang tidak tercampur dengan kesyirikan yaitulah ilaha illallah dengan bagaikan seperti pohon yang baik akarnya kokoh pohonnya menjulang ke langit menumbuhkan buah-buah yang bisa diambil manfaatnya setiap musimnya ini perumpamaan Allah buat adalah apabila orang akidahnya bersih dari kesyirikan maka akan timbul amal amal yang dari amal tersebut dapat pahala jadi tema membahas kesyirikan penting karena dia merusak akidah dan apabila akidah rusak jangankan harap amalnya diterima beramal saja dia tidak bisa contoh orang munafik ketika akidahnya rusak ria maka malas beramal Allah berfirman di dalam Al-Quran innal innal munafiq yukhadi'un Allah wahua khadi'uhum wa'idha qamu ilas salati qamu kusala yura'un an-nas wala yadhkurun Allah illa qalila surah Nisa yang 142 sesungguhnya orang-orang munafiq menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka mereka jika bangun mendirikan salat bangun dalam keadaan malas ini akibat rusak akidahnya akibat kesyirikan asgar ria bangun dalam keadaan malas kenapa karena ria kepada manusia selama Nisa ayat 142 makanya Rasul sallallahu alaihi assalam bersabda asqalus salawat alal munafiqin salatul fajri wassalatul atama salat paling berat atas orang munafiq salat subuh dan salat isya mengapa karena tidak bisa memperlihatkan amal memperbagus amal nah sekali lagi inilah pentingnya tema membahas kesyirikan ya karena sekali lagi saya katakan saya ulang-ulang dari tadi kesyirikan berusak berusak apa akidah kalau akidahnya rusak amal tidak diterima bahkan lebih parah tidak ada amal ya amal tidak diterima kalau dia beramal bahkan lebih parah lagi tidak tidak beramal malas malasan nah kemudian kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala membahas kesyirikan juga penting yang kedua ini dari sisi kita ini diperintahkan dengan perintah yang paling agung yaitu bertauhid mengesahkan Allah dalam ibadah dan tauhid tidak akan dapat kita kerjakan tanpa mengetahui kesyirikan menjauhi kesyirikan disitu letak pentingnya mengenal kesyirikan dengan mengenal kesyirikan kita mengenal tauhid sehingga kita bisa mengerjakannya ada bapak tak harap mengatakan dengan mengetahui kebalikan sesuatu kita akan mengenal sesuatu ingin tahu air yang bersih lihat air yang kotor ingin tahu tauhid lihat pelajari kesyirikan ingin tahu tauhid pelajari apa itu riya baru tahu tauhid kita ini a'zamul mamura hal yang paling agung diperintahkan oleh Allah adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah bahkan saya sebutkan tadi surah al-baqar ayat 21 ayat di dalam al-quran yang merupakan perintah pertama dalam al-quran anda baca surah al-fatihah tidak akan dapatkan perintah baca surah al-baqar dari ayat 1 sampai 20 tidak akan dapatkan perintah perintah pertama adalah ya ayyuhannas u'budu rabbakum alladhi khadakum wahai manusia beribadahlah kalian kepada rab kalian yang telah menciptakan kalian ini ayat pertama yang merupakan perintah dalam al-quran yaitu perintah untuk bertauhid Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat al-zaryat ayat 56 kata Jabir dan sahabat yang lain tidaklah keciptakan jin manusia kecuali melainkan supaya mereka mentauhidkan aku tidak bisa kita mentauhidkan Allah kecuali dengan mengetahui kebalikan dari tauhid bahkan tidak bisa tauhid seseorang tegak kecuali dengan menghilangkan kesyirikan di dalam dirinya pegang itu baik-baik syahadatmu tidak manfaat doamu tidak manfaat solat puasa zakat hajimu kepada Allah tidak manfaat jika tidak menafikan Tuhan selain Allah sejuta kali orang bersyahadat tidak manfaat jika tidak menghilangkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala makanya cuman lihat kalimat tauhid la ilaha illallah dua rukun dia rukun yang pertama la ilaha tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah ini rukun yang pertama kemudian illallah hanya Allah Tuhan yang paling berhak untuk diibadahi kalau ada orang solat puasa zakat haji baca quran kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini belum cukup tanpa dia menghilangkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala disini letak pentingnya tauhid apa letak pentingnya membahas tentang kesyirikan karena perintah paling pertama paling agung risalah yang paling mulia dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam tidak akan pernah kita bisa lakukan dengan sempurna dan maksimal kecuali dengan menghilangkan kesyirikan dari dalam diri kita Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah syahadat ini tidak manfaat kecuali dengan menghilangkan kesyirikan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala kalau saya beri contoh gini ada orang sholat ahli sholat ahli puasa ahli zakat tapi pas ditanya kemana menurutmu keyakinan orang musyrik nasrani yahudi majusi kemudian dia jawab kemudian dia jawab pedoai cuma jalannya beda kita umat islam jalannya lebih dekat umat nasrani yahudi majusi kong wucu hindu dan setelahnya kemudian jalannya lebih jauh sepertinya sama saja ini tidak manfaat syahadatnya ibadahnya yang dia bangun tidak manfaat itu maksudnya syahadat tidak akan manfaat tanpa menjauhi kesyirikan wajib menjauhi kesyirikan nah bagaimana kita mau menjauhi kesyirikan kalau tidak faham maka pentingnya membahas kesyirikan dari sisi ini itu yang kedua tauhid tidak akan sempurna tanpa menghilangkan kesyirikan di dalam diri yang ingat baik-baik itu dan itu perkataan as-syaikh al-imam Muhammad bin Abdul Wahab al-Najri syahadatmu sejuta kali tidak akan manfaat tanpa seseorang menghilangkan kesyirikan meniadakan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga pentingnya tema kesyirikan adalah kesyirikan sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam umatnya terperosok ke dalamnya makanya kita ingin mempelajarinya agar tidak terperosok ke dalam sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Hudhaifah ibn al-Yaman r.a pernah berkata kanan nas bagaimana bisa melancarkan rezeki wahai Rasulullah apa amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akan hal tersebut tetapi aku sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang keburukan karena aku khawatir terperosok ke dalamnya nah sama kita ini sekarang pada kesempatan pagi ini mempelajari tentang kesyirikan sesuatu yang sangat ditakuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam umatnya terperosok ke dalamnya maka kita pelajari agar kita menjauhi kesyirikan tersebut sehingga tidak terperosok ke dalamnya ya ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala contoh misalkan Rasul sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda dalam hadith yang diriwetkan oleh Imam Ahmad ayyuhannas wahai manusia rasakan rasakan baik-baik seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ada di hadapan kita ayyuhannas wahai manusia ittaqu hadha syirka jauhilah kesyirikan ini lihat beliau takut dan Rasul sallallahu alaihi wa sallam ketika bersabda itu kepada siapa bersabdanya pada sahabat Abu Bakar Umar Uthman Ali Abdurrahman bin Auf Sa'ad Sa'id Zubair Talha Abu Ubaid Ibn Jarrah orang-orang yang kuat imannya tapi beliau masih mengingatkan kepada mereka-mereka apalagi kita ayyuhannas ittaqu hadha syirik jauhilah kesyirikan ini hati-hati terhadap kesyirikan ini fa'innahu akhfa min dhabibin namun sesungguhnya kesyirikan ini lebih tersembunyi daripada bekas langkah semut bisa melihat langkah semut ya bekas semut kemudian ada sahabat berkata wa kaifanat taqihi ya Rasulullah bagaimana kita bisa menjauhinya wahai Rasulullah s.a.w kemudian beliau bersabda hafal doa ini baik-baik ucapkanlah oleh kalian seluruhnya Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu ya Allah aku berlindung denganmu dari mensyirikanmu dengan sesuatu yang aku menyadarinya dan aku memohon kepadamu ampunan dari mensyirikanmu dengan sesuatu yang aku tidak menyadarinya lihat ini menunjukkan bahwasannya salah satu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul s.a.w kepada para sahabatnya apalagi kita adalah dosa kesyirikan maka khawatirlah terprosok ke dalam dosa kesyirikan dan pada ikhwan tadi pagi saya berkata di pengajian saya katakan tidak ada ni'mat yang lebih besar di dunia ini yang pernah Allah berikan kepada manusia di dunia kecuali husnul khatimah dan sebaliknya tidak ada siksa kerugian kesengsaraan balak musibah yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba dibandingkan su'ul khatimah mati di atas kesyirikan maka hati-hati lihat lagi Rasul s.a.w pernah bersabda dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya sungguh kalian akan benar-benar disitu ada dua penekanan kalau kita terjemahkan sungguh kalian akan benar-benar ini berarti kabar dari Rasulullah s.a.w kabarnya pasti terjadi maka hati-hati jangan masuk kita ke dalam apa yang dikabarkan oleh Rasulullah s.a.w apa kabarnya sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal satu hasta demi satu hasta sampai jika mereka masuk ke dalam lubang hewan dob lubang hewan dob itu berkelok-kelok bau kotor tidak ada manfaatnya maka kalian akan mengikutinya para sahabat bertanya ya Rasulullah al-yahudu al-nasara baik Rasulullah apakah kita akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani maka beliau menjawab kalau bukan mereka siapa ini jenis kekhawatiran Rasul s.a.w kepada umatnya khawatir umatnya terperosok ke dalam kesyirikan sebagaimana Yahudi dan Nasrani terperosok ke dalam kesyirikan dan itu pasti terjadi dan mudah-mudahan bukan kita orangnya kulu amin ya hati-hati para ikhwan yang tidak mati itu adalah salah satu ke kekhawatiran Rasulullah s.a.w masuk umatnya ke dalam kesyirikan lihat lagi Rasul s.a.w bersabda di dalam hadith sahih yang menunjukkan bahwa beliau khawatir umatnya terperosok ke dalam syirik kata beliau akhwafu ma'akhafu alaikum syirkul asgar yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil kemudian para sahabat bertanya apa itu syirik kecil wahai Rasulullah s.a.w maka beliau menjawab syirik kecil adalah ria baik jadi sudah tiga pentingnya tema ini yang pertama apa tadi pak karena syirik merusak akidah dan akidah kalau rusak amalnya tidak diterima yang kedua apa pak syirik adalah tidak bisa mengerjakan tawhid dengan sempurna tanpa menjauhi ke syirikan makanya harus kita pelajari kesyirikan tersebut agar kita bisa menjauhinya yang ketiga syirik adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya apalagi kepada umatnya kemudian bapak ibu saudara saudari yang keempat mempelajari kesyirikan terutama di zaman sekarang sangat penting kenapa karena penyimpangan tentang kesyirikan sudah sangat mudah tersebar media sosial dahulu kita tidak tahu ada orang melakukan kesyirikan seperti ini ternyata dengan melalui media sosial kita bisa mengetahuinya dan khawatirnya seseorang akan mengikutinya gara-gara dia melihat apa yang ada di media sosial nah para ikhwah yang terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang saya akan menyebutkan tentang macam-macam kesyirikan ya ini tugas saya sekarang menyebutkan macam-macam kesyirikan dari mulai syirik akbar sampai syirik asgar dengan tujuan agar dijauhi ya dengan tujuan agar dijauhi baik sekarang bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah saya sebelum menyebutkan saya akan sebutkan dulu pengertian kesyirikan dan dan saya pesan yang ngaji da'wah sunnah ngaji da'wah salak harus fasih paham lancar betul tentang kesyirikan ustad-ustadnya juga harus paham lancar betul tentang kesyirikan karena sependek pengetahuan saya tidak ada fenomena da'wah yang sangat fokus memberantas tentang kesyirikan kecuali da'wah salaf da'wah salafiyah tidak dibangun kecuali dengan menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan maka jamaahnya harus lancar faham betul tentang kesyirikan dengan segala macam jenis-jenisnya terutama yang sudah ngaji lama hati-hati coba introspeksi diri kita masing-masing bernah kah kita sudah faham tentang kesyirikan dari A sampai Z apa pengertiannya bagaimana pembagiannya apa contoh-contohnya karena walhamdulillah Islam agama yang sempurna Rasul salallahu alaihi wa'ala alaihi wa'ala salam meninggalkan umatnya dalam keadaan dengan ajaran yang sangat sempurna tidak ada yang tertinggal nah para ikhwan dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala sekarang pengertian kesyirikan secara umum dulu sebelum saya nanti artikan syirik besar apa syirik kecil apa ya pengertian kesyirikan secara bahasa syirik adalah diddullin firat syirik kebalikan dari sendiri atau khilafu syafa' atau kebalikan dari jumlah bilangan ganda ganda ini arti kesyirikan secara bahasa syirik artinya adalah diddullin firat kebalikan dari kesendirian atau kebalikan dari jumlah bilangan ganda ini arti syirik secara bahasa ada pun arti syirik secara istilah syariat adalah perhatikan beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama dan sebuahnya benar perhatikan yang pertama an yuj'ala lillahi syarikun menjadikan untuk Allah sakutu ini yang dikatakan oleh imam ibn Qutayba rahimah allahu ta'ala juga oleh al-azhari juga oleh imam al-qurtubi syirik adalah an yuj'ala lillahi syarik menjadikan untuk Allah sekutu penolong memberi bantuan itu yang pertama yang kedua para ikhwan rahmati al-allahu subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh imam ibn Qayyim al-Jawziya rahimah allahu ta'ala syirik adalah syirik at-tashabuhu bil-khaliq wa tasbihul makhluki bihi syirik adalah menyerupakan dengan Allah sang maha pencipta menyerupakan makhluk dengan Allah menyerupakan makhluk dengan Allah syirik secara istilah syariat kemudian secara istilah syariat juga yang ketiga syirik adalah ja'lulillahi niddan menjadikan tandingan bagi Allah ada Allah ditanding dengan sesuatu kalau tadi sekutu-sekutu itu teman ya penolong ini gak tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 22 maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 22 Rasul s.a.w. bersabda ketika beliau ditanya dosa apa yang paling besar maka beliau menjawab engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu terakhir yang keempat pengertian kesyirikan dan ini pengertian yang Wallahu'alam lebih konferensif dalam bahasa jami'amani pengertian yang mengumpulkan seluruh kata yang diperlukan dalam sebuah definisi dan menolak kata yang tidak diperlukan yaitu syirik adalah dihafal baik-baik kalau perlu dihafal bahasa Arabnya taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasai'sillah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasai'sillah menyamakan ingat password miftahus sir kata kunci kesyirikan ada kata pada ada pada kata taswiyah menyamakan saya beri contoh sekarang orang duduk di samping kuburan beriktikaf di kuburan syirik tidak lihat kembalikan kepada kata kunci terjadi penyamaan tidak duduk di samping kuburan ikhtikaf terjadi penyamaan tidak jendengan hadir atau enggak kalau enggak bilang enggak kalau ada bilang ada sekedar duduk di samping kuburan ikhtikaf di samping kuburan terjadi penyamaan tidak tidak berarti tidak syirik betul kata kuncinya adalah apa penyamaan menyamakan taswiyah tu gairillah menyamakan selain Allah selain Allah di sini siapapun dan apapun mau dia malaikat yang paling mulia Jibril atau manusia yang paling mulia Rasulullah atau jin atau hewan atau benda mati pepohonan bebatuan bebesian atau apapun menyamakan selain Allah dengan Allah jangan dibalik menyamakan Allah dengan selain Allah bukan menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah itulah pengertian kesyirikan yang konferensif jami' mani yang menyeluruh dan pengertian ini diambilkan dari ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya demi Allah kata orang-orang musyrik di hari kiamat kami dahulu di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata kenapa ketika kami menyamakan kalian sembahan selain Allah apapun dan apapun Allah Tuhan alam semesta surat as-suara ayat 97 sampai 98 lihat kata-kata nusawikum kami menyamakan kalian selalu kadang-kadang sebagian orang terlalu semangat melihat sesuatu langsung wah syirik itu ya padahal bukan kesyirikan padahal dia beda beda antara syirik dengan perbuatan beda bisa dimaklumi ini bapak ibu saudara-saudari contoh misalkan saya beri contoh kata selawatin aja dulu ingin mobil robicon selawatin aja dulu pegang Allahumma salli ala muhammad syirik gak kalau tidak ada penyaman lalu apa saat perbuatannya nanti kalau saya jawab karena bukan tema kita paham ya hati-hati makanya harus paham betul fasih lancar ustadznya apa lagi kalau ustadznya tidak paham tentang seluk-beluk kesyirikan maka suruh belajar karena da'wah salafiyah tidak dibangun kecuali menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan dengan segala macam bentuknya sedetil-detilnya dan da'wah untuk menegakkan tauhid memerangi kesyirikan ini lebih penting lebih harus digalakkan lagi di tengah masyarakat terutama pengajian da'wah sunnah kadang-kadang kalah dengan tema-tema kekeluargaan aku cinta kamu kamu cinta dia itu yang hadir banyak kalau sudah da'wah berpegang teguh kepada sunnah da'wah pembatal pembatal keislaman dulu da'wah-da'wah seperti itu da'wah-da'wah bergensi tema-tema seperti itu adalah tema-tema yang sangat dirindukan oleh para jamaah dahulu sekarang sudah berubah mudah-mudahan kita kembalikan lagi da'wah tauhid da'wah sunnah da'wah mengajak orang berpegang teguh kepada sunnah saya pernah mengetes panitia kajian ustaz apa temanya berpegang teguh kepada sunnah tapi ustaz gak ada tapi nanti ustaz gak ada yang hadir biarin ya gimana kalau diganti ustaz tentang kekeluargaan istri durhaka sudah kita pahami itu sekarang kita bagi kesyirikan ini dibagi menjadi dua syirik akhbar dan syirik asgar kesyirikan dibagi menjadi dua yaitu syirik akhbar dan syirik asgar apa itu syirik akhbar para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala syirik akhbar pengertiannya bisa kita ambil dari yang sudah disebutkan tadi apa tadi menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah timbul pertanyaan apa itu perkara yang khusus milik Allah yang pertama Allah memiliki kekhususan yaitu berupa rububiyah kekuasaan pengaturan penciptaan kekuasaan al-khalqu al-khalqu wal-mulku wal-tadbir tidak ada yang mengatur mencipta berkuasa kecuali Allah Allah berfirman alhamdulillahi rabbil alamin segala puji hanya milik Allah Rab Rab itu yang mengatur mencipta memelihara berkuasa atas alam semesta itu khusus milik Allah khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala Allah juga berfirman di dalam Al-Quran yang artinya adakah pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi surat fatir ayat 3 ini kekhususan milik Allah jadi siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara rububia syirik akar nanti saya akan sebutkan contohnya ya dalam perkara rububia apa tadi rububia apa penciptaan pengaturan kekuasaan seperti apa Ustaz contohnya mencipta menghidupkan mematikan menurunkan hujan makanya kalau seandainya ada yang berkeyakinan bisa menahan hujan bahkan dibayar ratusan juta itu syirik akbar yang dibiarkan negeri ini paham kenapa syirik akbar apa kata kuncinya terjadi penyamaan menyamakan siapa dengan siapa selain Allah dengan Allah dalam perihal khusus milik Allah apa rububia yaitu menahan dan menurunkan hujan ya saya beri contoh sedikit-sedikit lah biar bukan hanya teori tetapi juga ada praktek yang kita bisa fikirkan makanya kalau seandainya ada orang sedekah laut dilegalkan itu namanya menjelaskan akbar kenapa terjadi penyaman antara siapa selain Allah dengan Allah dalam perihal yang khusus milik Allah yaitu apa rububia pengaturan penciptaan kekuasaan karena tidak ada yang mengatur lautan agar tidak terjadi tsunami kecuali siapa Allah bisa dimaklumi itu kekhususan yang pertama milik Allah kekhususan yang kedua milik Allah dan ini bukan urusan budaya ini urusan akidah ketika akidah berbeda dengan adat kebiasaan akidah seorang muslim yang kedua kekhususan milik Allah adalah ibadah apa itu ibadah seluruh macam ibadah mau ibadah yang berupa lisan baca Quran berdoa memberi nasihat amar ma'ruf nahi mungkar berdikir atau ibadah yang berkaitan dengan kolbu rasa takut al-khawf rasa harap rasa cinta al-mahabbah rasa syukur rasa sabar rasa tawakkal itu semua ibadah kolbu itu khusus milik Allah siapa siapa bersyukur kepada selain Allah berarti dia sudah melakukan kesirikan akbar mengapa terjadi penyamaan penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah yang kedua apa itu ibadah ibadah kalbu atau ibadah lahiria seperti sholat wasa zakat haji berbakti pada orang tua berbuat baik kepada tetangga menghormati tamu menyambung hubungan silaturrahim ibadah ibadah itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah jika diberikan kepada selain Allah maka berarti itu syirik akbar mengeluarkan manusianya dari Islam kenapa terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah seperti apa ibadah lahiria nah itu yang kedua yang khusus milik Allah yang ketiga yang khusus milik Allah adalah asma wassifat nama nama Allah yang khusna dan sifat sifat Allah yang mulia tidak ada yang memiliki nama yang khusna kecuali Allah makanya orang musyrik Quraish mereka musyrik kenapa karena menjadikan nama Al-Aziz mendaji Uzza Allah memiliki nama Al-Aziz mereka ambil dari nama itu mereka kasih untuk berhala mereka tapi dengan nama Al-Uzza mereka menjadikan untuk patung berhala mereka Al-Lata diambil dari kata Al-Ilah mereka menjadikan Al-Manat nama Allah Al-Mannan mereka kasih patung berhala mereka dengan Al-Manat makanya seorang muslim tidak boleh bernama dengan nama khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat Rahman tidak ada adat di depannya Rahman Idris tidak boleh kenapa karena Rahman nama khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dinamai dengan selainnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dengannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Rahman ada sandri saya namanya Khalid maha pencipta saya langsung suruh ganti Muhammad Abdul Khalid namanya Muhammad Khalid tambah lagi Muhammad Khalid Jabbar maha perkasa ini sedikit tentang nama disebutkan saya pernah duduk di Sheikh Abdul Muhsin saya pernah duduk sering ditanya Sheikh Abdul Muhsin tentang nama kemudian beliau memberikan sebuah batasan silahkan anakmu diberi nama apa saja selama engkau tidak perlu bertanya nama tersebut boleh atau tidak sebagian orang kadang-kadang bernamanya nama aneh-aneh saya pernah ditanya ustaz tolong kasih nama untuk anak saya yang baru lahir tapi pesan ustaz carikan namanya islami yang ada dalam Al-Quran kemudian kalau bisa namanya agak nyentrik jarang manusia bernama dengannya ada saya bilang apa ifrit waneh aneh Abdullah Abdul Rahman Abdul Aziz Abdul Khalid banyak nama yang tidak perlu kita nanya sudah jelas namanya ya Maryam Asia Aisyah Khadijah Fatimah dan seterusnya Ummu Kelthum Ruqayyah tidak perlu kita untuk bertanya nama tersebut sudah pasti boleh ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Taib